Intro Bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang baru Yang belum ada kejelasannya dari sudut pandang syariat Karena banyak diantara kita termasuk orang-orangnya Paham agama tetapi mudah tergiring atau bahkan latah terhadap sesuatu yang baru muncul Apalagi hal-hal yang viral Ya Secara umum ya diantara keistimewaan seorang muslim dan umat islam Mereka senantiasa menjadikan syariat sebagai panduannya Dan syariat ini dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Dan dalam setiap kejadian, setiap keadaan Semua ada jawabannya dalam syariat Semua ada penjelasannya dari syariat Akan tetapi kadang sebagian kita tahu dan kadang sebagian kita tidak mengetahuinya Minimal Minimal Syariat akan mengatakan dia adalah sesuatu yang boleh-boleh saja Atau syariat mengatakan dia adalah sesuatu yang dimakuhkan Atau syariat bahkan mengatakan dia sesuatu yang wajib Atau syariat akan mengatakan dia adalah sesuatu hal yang sunnah atau hal yang haram Lima hukum taklifi ya ini Hukum taklifi Ada pada setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita Diketahui orang yang Allah berikan ilmu kepadanya Dan tidak diketahui orang yang tidak punya ilmu terhadapnya Dan masalah ilmu seperti ini Tidak seorang pun yang bisa meliputi seluruh ilmu yang ada Atas dasar itu Jika seseorang belum mengetahui tentang satu masalah Lalu dia memperhatikan masalah itu agak mencurigakan Dalam artian agak meragukan Ada beberapa unsur-unsur yang mungkin membuat kita ragu Apatah lagi kalau kita lihat kebanyakan yang melakukannya Adalah ini salah satu indikasi yang perlu juga untuk kita perhatikan Kebanyakan yang melakukannya adalah orang-orang yang tidak faham akan agama Maka seorang muslim seharusnya tidak latah untuk mengikutinya Sampai ada dasar yang jelas baginya untuk melakukannya Allah mengatakan Jangan kalian ikut-ikutan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu terhadapnya Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya pendengaran Sesungguhnya penglihatan Bahkan hati itu Semuanya akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita melakukan sesuatu Tangan kita ini akan ditanya Kalau kita meraih sesuatu Tangan kita akan ditanya Kalau kita memandang sesuatu Pandangan kita juga Mata kita akan ditanya Bahkan kulit-kulit juga akan ditanya Semuanya akan ditanya Maka pastikan bahwa apa yang anda lakukan itu Sesuatu yang minimal dibolehkan dalam syariat Bahkan sangat beruntung jika anda melakukan sesuatu yang disunnahkan dalam syariat Atau sesuatu yang diperintahkan Dan sesuatu hal yang akan menambah pundi-pundi pahala anda Namun jika anda ragu Ya maka sebaiknya anda tidak ikut latah melakukannya Ada satu perkataan yang sangat mulia dari Sufyan al-Sawri rahimallahu ta'ala Beliau pernah mengatakan Ida setata'ta Alla tahukka ro'saka illa bil'athar Fafa'al Jika kamu sanggup Kamu tidak Menggaruk kepalamu Kecuali ada dalilmu Maka lakukanlah Jadi sangat elok Yang kalau seorang itu Setiap Aktifitasnya Dia bisa bertanggungjawabkan secara syariat Dia tidur Kenapa tidurnya begitu? Karena itu sunnah Rasulullah Cara tidur seperti itu Atau minimal Tidak mengapa menurut Rasulullah Demikian pula dalam candahnya Dalam tawanya Dan dalam kemarahannya kadang Dia katakan Beginilah Cara marahnya Nabi S.A.W Dan pada saat Kedan seperti inilah Rasulullah S.A.W Marah umpamanya Dan seterusnya Semua ada panduannya Semua ada panduannya Namun kalau kita belum tahu Maka sekali lagi Lebih amannya Kita tidak melakukan sesuatu Dan itu lebih aman Daripada kita Ikut latah melakukan sesuatu Yang Tidak kita ketahui Asalnya Walaupun dia viral Walaupun dia viral Bukankah Allah mengatakan Kalau kalian ikut Kebanyakan orang Di muka bumi ini Maka mereka akan Menyesatkan kalian Dari jalan agama Allah S.W.T Karena mereka Kebanyakan hanya Mengikuti prasangka-prasangka Mereka saja Dan mereka Kebanyakan berdustah Jadi Jangan Karena bilang Itu sudah viral Banyak orang lakukan Yang pertanyaannya Siapa dulu Orang yang melakukannya Kalau cuma Sekalian banyak orang Tapi bukan ulama Bukan orang soleh Bukan orang-orang baik Maka jangan ikut latah Karena Kebanyakan orang Tidak bersyukur kepada Allah Dan kebanyakan orang Mengajak kita Pada kesesatan Allah Ta'ala Dukung Peningkatan kualitas Layanan Setiba TV Dengan berdonasi Ke nomor rekening 7171713069 Atas nama Media Setiba Makassar Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas